Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di DIN Islam Channel Cukup banyak yang menyatakan bahwa kisah-kisah dalam kitab suci termasuk juga ala Quran berdasar dari mitos dan salah satu kisah tersebut adalah Banjir di Zaman Nabi Nuh AS Orientalis, terkhususnya Atheis, selalu semangat dalam mengaitkan folklore dengan berbagai narasi kitab suci menghubungkannya agar dapat menyakinkan tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga orang lain akan kekeliruan kitab suci Nah, berikut akan kita sajikan sebuah dialog antara dua orang yang salah satunya mengkritik kisah Banjir di Zaman Nabi Nuh beserta detailnya Februari yang lalu, aku ikutan tahlil 40 hari meninggalnya sobat SD ku yang tinggal di bangka aku berangkat ditemani adik almarhum yang jenggotan pakai celana cingkrang dan kopia FPI sejak jam 3.30, dia telah sampai ke rumahku kami berangkat bersama ke bandara dan mendarat di bangka pada jam 7 selesai tahlil kami ngobrol bersama keluarganya sampai jam 21 kami lanjut masih ngobrol di kaki 5 dan berpisah dengannya sekitar pukul 23.30 selama 20 jam ini dia mencoba memberiku pencerahan agar aku mengikuti cara-cara berislamnya dia ceritanya gak lebih dari seputaran dunia Islam kebencian pada pemerintah kebencian pada Yahudi dan kebencian pada para kafir akhirnya aku juga gantian mencoba memberikan pencerahan padanya berikut adalah ringkasan perbincangan selama 20 jam bersamanya kamu tahu kisah Nabi Nuh Dik? tahu mas ada berapa ayat dalam Quran yang membahas Nabi Nuh? gak tahu kamu pernah baca Quran? pernah alhamdulillah udah beberapa kali kata mas bagus kamu tahu isi Quran yang kamu baca? aku hanya melantunkan bacaan Arabnya isinya dikasih tahu ama Ustadz, guruku kamu pernah baca kitab kejadian? belum pernah kitab kejadian itu apa? itu injil perjanjian lama yang isinya sama dengan kitab Taurat setahu kamu kisah Nabi Nuh itu bagaimana Dik? Nabi Nuh diperintah Allah untuk membuat kapal semua hewan datang masing-masing sepasang dinaikkan ke kapal umat manusia yang sudah gak ngikuti perintah Allah tidak dinaikkan ke kapal mereka akan dimusnahkan dengan ditenggelamkan dalam banjir berapa ukuran kapalnya? gak tahu mas berapa ketinggian banjirnya? seluruh dunia banjir berapa lama kapal mengapung selama banjir? gak tahu kamu tahu ada berapa jumlah spesies mamalia di bumi? gak tahu kamu tahu ada berapa jumlah spesies reptil di bumi? gak tahu kamu tahu ada berapa jumlah spesies unggas di bumi? gak tahu kamu tahu ada berapa jumlah spesies serangga di bumi? gak tahu Coba dengerin ya, kisahnya kulengkapi Kisah Nabi Nuh yang di Quran itu tidak selengkap dan sedetil di kitab kejadian Ini bisa dimaklumi karena Quran hanya mengadopsi sebagian dari Taurat Dari kitab kejadian disebutkan Panjang dikali lebar kali tinggi kapal ialah 300 hasta dikali 50 hasta dikali 30 hasta Satu hasta sama dengan 45 cm Maka ukuran kapal Nabi Nuh ialah 135 meter dikali 23 meter kali 14 meter Sama dengan 43.400 meter kubik Lama kapal mengapung sama dengan 150 hari ditambah 3 bulan ditambah 40 hari Sama dengan 280 hari Dari referensi sains disebutkan Jumlah mamalia di bumi sama dengan 5.400 spesies Jumlah unggas di bumi sama dengan 9.000 spesies Jumlah reptil di bumi sama dengan 10.000 spesies Jumlah serangga di bumi sama dengan 5.500.000 spesies Dari sini saja sudah bisa kita buatkan puluhan daftar pertanyaannya Satu, bagaimana hewan-hewan yang di benua lain atau yang diseberang lautan seperti Australia, Amerika dan Kepulauan Nusantara bisa sampai ke timur tengah lokasi kapal Nabi Nuh 2. Bisakah kanguru, koala, Tasmanian devil dan lain-lain yang berasal dari Australia berenang menyeberangi lautan 3. Bisakah bison, beruang glisli, puma, dan lain-lain yang berasal dari Amerika berenang menyeberangi lautan 4. Bisakah anoa, komodo, kasuari, siamang, dan lain-lain yang berasal dari Indonesia berenang menyeberangi lautan 5. Bagaimana cara Nabi Nuh menjaga agar hewan-hewan tersebut tidak saling memangsa 6. Seekor gajah makan 100 kg dedaunan setiap hari Sepasang gajah perlu 2 x 100 kg x 280 hari Sama dengan 56.000 kg dedaunan selama 280 hari mengapung Kalau berat jenisnya setengah kg per liter, maka perlu 112 meter kubik, tempat menyimpan pakan gajah Bagaimana caranya agar 56 ton dedaunan pakan gajah tersebut tidak membusuk selama 280 hari 7. Seekor gajah minum 100 liter air setiap hari Sepasang gajah perlu 2 x 100 liter x 280 Sama dengan 56.000 liter air selama 280 hari mengapung Maka, perlu 56 meter kubik tempat menyimpan air minum buat gajah 8. Seekor harimau makan 5 kg daging setiap hari Sepasang harimau perlu 2 x 5 kg x 280 hari Sama dengan 2.800 kg daging segar selama 280 hari mengapung Kalau berat jenisnya 1,4 kg per liter, maka perlu 2 meter kubik tempat untuk menyimpan pakan harimau Bagaimana caranya agar 2.800 kg daging segar pakan harimau tersebut tidak membusuk selama 280 hari 9. Jadi perlu ruangan seberapa luas untuk menyediakan pakan bagi 2 x 5.524.400 Sama dengan 11.048.800 ekor binatang dalam kapal selama 280 hari mengapung 10. Kuda nil, kodok, berang-berang dan lain-lain Perlu kolam rendaman agar bisa bertahan hidup selama 280 hari mengapung di laut Jadi berapa meter kubik air tawar untuk kolam, dan untuk memberi minum 11.048.800 ekor hewan Yang dibawa dalam kapal selama 280 hari mengapung di laut 11. Jadi cukupkah kapal yang sepanjang 135 meter menampung 11.048.800 ekor hewan Beberapa puluh orang pakan buat 11.048.800 ekor hewan Air tawar buat kolam rendaman dan minum 11.048.800 ekor hewan Kupikir, kapal sebesar kapal Induk Nimitz pun Yang merupakan kapal terbesar di dunia kurang luas Buat menampung 11.048.800 ekor hewan Berikut logistiknya selama 280 hari mengapung di laut Coba bayangkan juga, betapa repotnya Nabi Nuh dan keluarganya Yang hanya beberapa puluh orang, harus merawat 11.048.800 ekor binatang selama 280 hari di atas kapal Kasih makan, kasih minum, bersihkan kotorannya, menjaga agar jangan saling memakan, dan lain-lain 12. Banjir mencapai 15 hasta di atas gunung yang tertinggi di dunia Puncak Mount Everest, 8 km di atas permukaan laut Jadi, kalau luas bumi 510 juta km persegi Maka volume air banjir sama dengan 4.080.000.000 km3 4.080.000.000 km3 adalah 2 kali volume seluruh air laut dan air tawar yang ada di bumi ini Kalau banjir menenggelamkan dunia, dari mana asal tambahan 4.080.000.000 km3 air tersebut 13. Setelah banjir surut, kemana air yang 4 miliar km3 tersebut Menghilang 14. Pada saat air laut perlahan-lahan naik sampai puncak Mount Everest, maka temperatur akan berangsur turun Saat sampai di ketinggian 8 km maka temperatur sudah minus 40 derajat Celsius Pada temperatur tersebut, semua cadangan air yang dibawa akan membeku Semua penumpang kapal gak bisa minum Semua penumpang kapal juga pasti akan mati membeku 15. Peristiwa banjir tersebut akan mengakibatkan kepunahan masal Bumi kita ini pernah mengalami 5 kepunahan masal 1. Kepunahan Ordovisian Silurian 444 juta tahun yang lalu Yang disebabkan seluruh permukaan bumi dilapisi es Karena minimnya CO2 2. Kepunahan Dephonian 365 juta tahun yang lalu Yang disebabkan banyaknya hujan meteor 3. Kepunahan Permian Triasik 252 juta tahun yang lalu Yang disebabkan emisi dari erupsi vulkanis di Siberia 4. Kepunahan Triasik-Jurasik 201 juta tahun yang lalu Yang disebabkan emisi dari pecahnya benua Pangea menjadi lautan Atlantik 5. Kepunahan Kretaceous Paleogene 66 juta tahun yang lalu Yang disebabkan tumbukan meteorit di Teluk Meksiko Yang memusnahkan dinosaurus Kalau betul banjir Nabi Nuh benar-benar ada Maka itu harusnya sudah menjadi kepunahan yang ke-6 Adakah bukti-bukti geologis yang mendukung kepunahan masal tersebut? Tidak ada Kamu tahu kitab epik Gilgamesh? Tidak, kitab apa itu mas? Kitab itu ditulis 2100 tahun sebelum masehi Sebuah karya sastra tulis yang tertua di dunia dari peradaban Sumeria Barangnya ada, tersimpan dalam bentuk tablet tembikar di Museum London Nah, kisah banjir Nabi Nuh ini sangat mirip dengan kisah Gilgamesh Dan, monoteisme agama Abrahamik Ibrahim Baru muncul sekitar 950 tahun sebelum masehi Atau 1150 tahun setelah ditulisnya kitab Gilgamesh Banyak sekali dalil-dalil yang diungkapkan Namun selalu kubantah dengan fakta-fakta sains Sudahlah dik, kita beragama itu yang paling penting adalah menjaga akhlak Beragama mesti mengedepankan akal sehat Beragama itu gak boleh menebar kebencian Dan juga gak boleh nganggep kelompokmu lah yang paling benar Bisa-bisa nanti kamu menjadi simpatisannya Isis Begitu nasehatku pada adik almarhum sobatku Aku lebih suka petuah-petuahnya Gusmus daripada Habib Rizik Syihab Seminggu kemudian dia meneleponku Dia sempat gak bisa tidur, mikirin kapal Nabi Nuh Ku tawarkan, aku siap menjawab apapun semua pertanyaanmu Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi Nah, sekarang kita mulai masuk ke ranah kritikan Terhadap argumentasi yang telah ditemukan oleh pengkritik kisah Nabi Nuh tadi Bantahan ini merupakan kumpulan dari beberapa pendapat yang cukup sesuai Untuk dijadikan argumentasi yang membantah tuduhan ketidaklogisan kisah Banjir Nuh Khususnya dalam Al-Quran Mari kita mulai Pertanyaannya Apakah Al-Quran menyebut bahwa jumlah hewan yang dibawa itu jutaan? Tidak ada Spesies jutaan itu adalah pemahaman orang awam Sedangkan Al-Quran hanya menyebut hewan yang berpasang-pasangan Misalnya harimau, satu jenis Ditambah dengan pasangannya berarti dua ekor Jadi, tak perlu untuk memasukkan semua jenis harimau disini Semua cerita yang ada di dalam kitab suci tiga agama Abrahamic Yakni Yahudi, Kristian, dan Islam Dalam kurun waktu 4.000 hingga 5.000 tahun Yaitu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Terjadi di dalam lingkaran merah ini Jadi, persepsi manusia mengenai luas bumi pada zaman tersebut Mungkin tidak sama dengan persepsi kita sekarang Sangat mungkin bahwa banjir besar pada zaman Nabi Nuh Yang dikatakan menenggamkan seluruh bumi Hanya terjadi pada sebagian kecil wilayah di dalam lingkaran merah ini Dan mungkin juga tidak terlalu banyak spesies hewan yang hidup di dalam wilayah tersebut Sehingga muat untuk dibawa di dalam sebuah bahtara Dengan ukuran panjang 300 hasta atau 135 meter Hingga apabila perintah kami datang Dan Tanur telah memancarkan air Kami berfirman Muatkanlah ke dalamnya kapal itu Dari masing-masing hewan Sepasang, jantan, dan betina Dan juga keluargamu Kecuali orang yang beriman Ternyata orang-orang beriman yang bersamanya Dengan Nuh hanya sedikit Nah, jika kata dalam kurungannya kita hilangkan Maka teksnya akan berbunyi Kami berfirman Muatkanlah ke dalamnya Dari masing-masing sepasang Dan keluargamu Kecuali orang yang beriman Disini tidak disebutkan seluruh jenis hewan Jadi, jangan dicari-cari Karena memang tak ada teks Al-Quran yang bilang begitu Kenapa para hewan juga harus dimuat? Karena mereka tidak bersalah Ini adalah nilai nabi Dan bukti kasih sayang para nabi kepada binatang Selain itu, sebagian dari hewan-hewan ini Juga akan dimanfaatkan untuk mereka Semisal untuk diambil susunya Ataupun menggarap ladang Di daerah di mana kapal itu berlabuh Argumentasi lain Namun ini lebih kepada bencana global Ialah kesamaan spesies Ada hewan yang tempatnya berbeda Tetapi ternyata satu spesies Padahal, dua hewan tadi Letaknya berjauhan Ini sebenarnya membuktikan Bahwa dua hewan tadi Dulunya berada dalam satu lokasi yang sama Lalu, terjadilah banjir Sehingga menyebabkan daratannya Ikut berpindah Pasti, terdapat cerita di berbagai belahan bumi Manapun Mengenai banjir besar Dan ini fakta Banyak sekali kisah-kisah kuno Tentang banjir besar Tersebar di seluruh dunia Dengan versi yang bermacam-macam Ini menunjukkan bahwa Adanya ingatan masa lalu Para leluhur Tentang kejadian epik yang pernah mereka saksikan Sebelum berpisah Dan membentuk peradaban baru masing-masing Dalam suat alam kabut Allah SWT berfirman Maka kami selamatkan Nuh Dan orang-orang yang berada di dalam kepal itu Dan kami jadikan peristiwa itu Sebagai pelajaran Bagi semua manusia Dalam suat as-sahfat Allah juga berfirman Kami jadikan anak-anak syukurnya Orang-orang yang melanjutkan keturunan Dan kami abadikan untuk Nuh Pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian Nah, siapa di zaman sekarang Saat informasi berlimpah ruah Yang tidak tahu kisah banjir besar Nuh Janji ini membuktikan Bahwa wajar Jika di semua peradaban Memiliki kisah banjir Yang dilekatkan dengan topik Keberadaan para dewa Hukuman Serta keselamatan Allah SWT berfirman Dan surat atau bah Yang artinya Apakah tidak sampai kepada mereka Berita Tentang orang-orang yang sebelum mereka Yakni Kaum Nuh Al-Samud Kaum Ibrahim Penduduk Madian Dan penduduk negeri-negeri Yang telah musnah Telah datang kepada mereka Rasul-rasul Yang membawa bukti-bukti yang nyata Allah tidak menjalimi mereka Tetapi mereka lah Yang menjalimi Diri mereka sendiri Serta dalam surat Ibrahim Dinyatakan Apakah belum sampai kepadamu Berita orang-orang sebelum kamu Yaitu Kaum Nuh Ad Tamud Dan orang-orang setelah mereka Tidak ada yang mengetahui mereka Selain Allah Maksudnya ialah Mengetahui secara detail Adapun perihal pembuatan kapal Wan Surat Hud Ayat 36 dan 37 Menyatakan Dan diwahyukan kepada Nuh Ketahuilah Tidak akan beriman diantara kaummu Kecuali orang yang benar-benar beriman saja Karena itu Janganlah engkau bersedih hati Tentang apa yang mereka perbuat Dan Buatlah kapal itu Dengan pengawasan Dan petunjuk Wahyu kami Dan janganlah engkau Bicarakan dengan aku Tentang orang-orang yang sayang Sesungguhnya Mereka itu Akan ditenggelamkan Di sana nampak tertulis Di antara kaummu Artinya Hanya kaum Nabi Nuh saja Selain itu Tuhanlah yang memberikan instruksi Dan merancang Atau mendesain Wujud dari kapal tersebut Bukan murni dari kerja otak Nabi Nuh Dan Tentang banjir yang setinggi gunung Alkuan pun sepakat Akan hal itu Dan gelombang menjadi penghalang Antara keduanya Maka dia Anak itu Termasuk orang yang ditenggelamkan Dan dikirmankan Wahai bumi Telanlah air Dan Wahai langit Hujan Berhentilah Dan air pun disurutkan Dan perintah pun diselesaikan Dan kapal itu pun Berlabuh Di atas gunung judi Dan dikatakan Binasalah Para orang yang zalim Itulah sebagian dari berita-berita gaib Yang kami wahyukan kepadamu Muhammad Tidak pernah engkau mengetahuinya Dan tidak pula Kaummu sebelum ini Maka bersabarlah Sungguh Kesudahan yang baik Adalah bagi orang yang bertakwa Dia Nuh Berdoa Ya Tuhanku Tolonglah aku Karena mereka Menuktakan aku Lalu kami wahyukan kepadanya Buatlah kapal Di bawah pengawasan Dan putunjuk kami Dan kami angkut Dia Nuh Ke atas kapal Yang terbuat dari papan Dan pasak Yang berlayar Dengan pemeniharaan Pengawasan kami Sebagai balasan Bagi orang yang telah diingkari Dan sungguh Kapal itu telah kami Jadikan sebagai tanda Atau pelajaran Maka Adakah orang yang Mau mengambil pelajaran Bukan hanya dibuat kapal itu Dengan instruksi dan desain Tuhan Namun Ia juga dijagain Alias dipelihara Saat berlayar Jadi Wajar Jika mereka semua Selamat Terlebih lagi Penghuni kapal Nabi Nuh Adalah orang yang beriman Sudah pasti Mereka selalu berzikir Di dalamnya Dalam surah As-Syu'ara Allah SWT beriman Kaum Nuh Telah mendustakan para rasul Nah Banyak yang menganggap Bahwa Nabi Nuh Adalah rasulullah pertama Wallahu'alam Karena itulah Keterangan dari Tafsinu dan lain Menyatakan bahwa Kaum Nuh Telah mendustakan para rasul Disebabkan mereka Mendustakan Nabi Nuh Maka mereka dikatakan Telah mendustakan Para rasul yang lain Karena sesungguhnya Semua ajaran yang dibawa oleh Para rasul Adalah sama Yaitu Menyeru kepada ajaran tawhid Atau makna yang dimaksud Karena mengingat Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya Dalam kurang waktu Yang sangat lama Sehingga Kedudukan Nabi Nuh Sama saja Dengan kedudukan rasul-rasul Yang banyak Hewan Mampu melakukan hibernasi Nah Jika hewan di zaman sekarang Saja mampu Untuk melakukan hibernasi Kenapa hewan yang dibawa oleh Nabi Nuh Tidak mampu melakukan hibernasi Hibernasi adalah proses Seekor hewan Dalam bertahan hidup Hewan yang akan melakukan hibernasi Akan terlihat Seperti mereka telah mati Padahal Mereka hanyalah tidur Hibernasi dilakukan Dalam beberapa waktu Semua itu Tergantung pada Bagaimana kondisi cuaca Di daerah sekitar hewan itu tinggal Melalui hibernasi Makhluk hidup Tidak akan menggunakan Metabolisme mereka Dalam menghemat energi Selama proses hibernasi Beberapa bagian tubuh Akan turun Ketingkatan yang lebih rendah Seperti halnya Betak jantung Suhu tubuh Dan laju pernafasan Hal-hal tersebut Akan turun ke tingkat Yang jauh lebih rendah Umumnya Hibernasi dilakukan Oleh para hewan Hewan yang melakukan hibernasi ini Hidup pada musim dingin Karena cuaca yang dingin Dan langkahnya makanan Hibernasi adalah Cara yang terbilang Menguntungkan Pasalnya Hewan-hewan tersebut Dapat benar-benar Menutup diri Hal tersebut dilakukan Selama berminggu-minggu Selain itu Kita juga harus ingat Bahwa Nabi Nuh Bukan hanya seorang Nabi Yang diangkat menjadi Rasul Namun Beliau juga termasuk Di antara Ulul Azmi Yaitu Lima orang Rasul Yang memiliki tingkat Kesebaran tertinggi Seperti hanya Nabi Ibrahim Musa Isa Dan Nabi Muhammad Yang telah dianggurahi Mugizat Maka Tuntuknya Bindetang-bindetang buas Sangat mungkin terjadi Lihat saja Kisah Nabi Daniel Beliau dipenjara Oleh seorang raja yang kejam Raja Memerintahkan pengawalnya Mengulung Nabi Daniel Dalam sebuah gua Yang didalamnya Ada beberapa ekor singa Yang lapar Lalu Apa yang terjadi Ajaib Singa-singa yang lapar itu Membungkam mulut mereka Tak sedikit pun Taring tajam diperlihatkan Di hadapan sang Nabi Saat Daniel dimasukkan Kedalam kandang mereka Singa-singa itu Justru menjilati sang Nabi Singa yang garang Berubah menjadi hewan yang patuh Hal ini Juga mungkin saja terjadi Mengingat Nabi Nuh Memiliki derajat yang lebih tinggi Dibanding para Nabi lainnya Seperti Daniel Juga Jika kita perhatikan Quran Salat An-Nahl Ayat 68 Hingga 69 Disitu dijelaskan Bahwa Allah memberi wahyu Kepada lebah Untuk membuat sarangnya Bukan hanya di bukit-bukit Dan pohon-pohon kayu Tetapi juga Di tempat-tempat Yang dibuat oleh manusia Dan Tuhanmu Mewahyukan Kepada lebah Buatlah sarang-sarang Di bukit-bukit Di pohon-pohon kayu Dan di tempat-tempat Yang dibuat oleh manusia Kemudian Makanlah dari tiap-tiap macam Buah-buahan Dan Tempuhlah jalan Tuhanmu Yang telah dibundahkan bagimu Dari perut lebah itu Keluar Minuman Atau madu Yang bermacam-macam warnanya Di dalamnya Terdapat obat Yang menyembuhkan Bagi manusia Sesungguhnya Pada yang menucang itu Benar-benar Terdapat tanda-tanda Kebesaran Allah Bagi orang-orang yang memikirkan Dari sini Bisa kita ambil analogi Bahwa Tuhan Juga mungkin Memanyukan kepada binatang-binatang Agar masuk ke kapal Dan ke kandang-kandang Yang dibuat oleh Nabi Nuh Surat Nuh ayat 26 Menyatakan Dan Nuh Berkata Ya Tuhanku Janganlah engkau biarkan Seorang pun diantara Orang-orang kafir itu Tinggal di atas bumi Kata bumi Di sini Bukanlah berarti seluruh dunia Bumi yang dimaksud Sama dengan pepatah Dimana bumi dipijak Disitulah langit dijunjung Jadi Jangan lebay Dalam menafsirkan Kata bumi yang dimaksud Beberapa ayat lainnya Menyatakan Dan sungguh Kami telah mengutus Nuh Kepada kaumnya Maka Dia tinggal bersama mereka Selama seribu tahun Kurang lima puluh tahun Kemudian Mereka dilanda Oleh banjir besar Sedangkan mereka Adalah orang-orang yang jalin Kami selamatkan dia Bersama pengikutnya Dari bencana yang besar Dan Kami menolongnya Dari orang-orang yang jahat Maka kami tenggelamkan Mereka semuanya Jadi Jelas Bahwa yang ditenggelamkan Hanya kaum kafir Nuh Sungguh Kandungan ayat Al-Quran tersebut Selaras dengan ilmu sejarah Dan fakta-fakta Arkeologi modern Hal itu Terlepas dari kemungkinan Untuk disangka Dan Sudah pasti Berbeda dari pengetahuan manusia Pada saat Al-Quran itu diturunkan Hal tersebut Ditegaskan pula Oleh seorang ilmuwan Sir Leonard Walley Pimpinan forum arkeolog Yang dihadiri oleh Delegasi British Museum Dan delegasi Dari Pennsylvania University Dalam upaya Penggalian arkeologis Di Tel El Obid Yang terletak Di utara Kota Ur Di Irak Melalui pantai itu Ditemukan Sejumlah lapisan Yang sangat dalam Dan Di sana Tertanam banyak bejana Dan patung-patung Yang sangat berharga Serta bagian-bagian Tanah kering Yang terpahat Dengan bekas-bekas Batang bambu Melalui pemeriksaan mikroskopis Terhadap sejumlah Lapisan tanah Sir Leonard Membuktikan Bahwa ternyata Tanah tersebut Mengandung material Yang tersapu air Pada suatu masa Di bagian tengah Sungai Efrat Dalam kejadian Banjir besar Setinggi Tak kurang dari 25 kaki Pendapat sang ahli Menyatakan bahwa Banjir tersebut Tidak terjadi Secara global Tetapi memang Skalanya sangat besar Untuk menjangkau Lembah Tigris Dan Sungai Efrat Banjir itu Bahkan menenggelamkan Daerah-daerah Gunung sekitar Di belahan timur Dan perbukitan Padang Pasir Di sebelah baratnya Yang merupakan Kawasan yang paling banyak Dihuni oleh manusia Pada masa itu Setelah kejadian Banjir besar tersebut Ada penduduk Sekitar Dan batik Yang mencatat Kisah itu Di atas 12 keping Barang tembikar Mereka mengisahkan Tenggelamnya Para penduduk setempat Dan hanya ada Seorang lelaki Saleh Yang selamat Karena membuat Bahatera Dan menyelamatkan Anggota keluarganya Serta hewan ternak Dan hewan menata Ini menunjukkan Bahwa banjir Menyapu seluruh Kau menuh Dan tidak menunjukkan Terjadinya banjir Secara global Tidak ada dalil Bahwa manusia Kau menuh Sebagai yang Diazab itu Menempati seluruh Wilayah bumi Tetapi Hanya menempati Suatu tempat tertentu Yang tersapu oleh air bah Dan yang terakhir Yang paling penting Serta masih berkaitan Dengan bukti arkeologi Adalah Mengapa berhala Kau menuh Juga disembah Oleh bangsa Arab jahidiyah Nama-nama berhala Yang disembah oleh Kau menuh Dalam Al-Quran Dapat ditemukan Pada surat ke-71 Ayat 23 Dan mereka berkata Janganlah Sekali-kali Kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu Dan jangan pula Sekali-kali Kamu meninggalkan Wat Duga Suwa Yahus Yahuk Dan Nasr Berhala-berhala itu Dikisahkan Telah ditemukan oleh Seorang Arab Di masa lalu Lalu Syaitan menghasut mereka Agar melakukan hal yang sama Seperti yang dilakukan oleh Kaum Nabi Nuh Nah Berdasarkan keterangan ini Maka makin masuk akal Bahwa kejadian banjir tersebut Hanya terjadi di timur tengah Al-Quran pernah menyatakan Dalam surat Al-Isra Ayat 3 Yang artinya Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh Sesungguhnya Dia Nuh Adalah hamba Allah Yang banyak bersyukur Jadi Hanya karena alasan Bahwa Al-Quran Diturunkan untuk seluruh umat manusia Bukan berarti Bahwa ayat ini Ditujukan untuk semua manusia Saat ini Surat Al-Isra Dulunya bernama Bani Israel Diturunkan di Makkah Dan Sebagai mana yang kita ketahui Menuduk Makkah Alias bahasa Arab Berasal dari keturunan Sam bin Nuh Al-Islam Dan Nabi Berdakwah kepada Anak keturunan Sam Di Makkah Banyak yang beranggapan Bahwa seluruh manusia saat ini Adalah berasal dari keturunan Tiga orang anak Nabi Nuh Yaitu Sam Ham Dan Yafid Padahal Al-Quran Tak pernah menarangkan demikian Anggapan bahwa Hanya tiga orang anak Nabi Nuh Saja Yang memiliki keturunan Berasal dari keyakinan Ahli kitab Yaitu Yahudi Dan Nasrani Dikisahkan Bahwa orang-orang yang beriman Kepada beliau Hanya berjumlah Delapan puluh orang Termasuk anak Dan menantu beliau Nah Jika hanya beranam saja Ditambah dengan Nuh Yang berketurunan Maka Apakah sisanya Tujuh puluh tiga orang Adalah mandul Al-Quran Al-Quran hanya menyebutkan Bahwa Dan kami jadikan Al-Tujuhnya Orang-orang yang melanjutkan keturunan Konsulat as-safat Ayat 77 Nah Ayat ini Menjelaskan Bahwa anak Nabi Nuh Tidaklah mandul Namun juga Bukan berarti Bahwa hanya anak Nabi Nuh Saja yang berketurunan Sedangkan yang lainnya Tidak Kesimpulannya Al-Quran tidaklah Pernah menyebut Azad bagi kaum Nabi Nuh ini Sebagai bencana global Sebagaimana kitab-kitab suci Sebelumnya Namun Karena di masa lalu Saat Islam masih berkembang Sebagai kepercayaan yang baru Kisah-kisah ini Dimasukkan Oleh para ahli tafsir Sebagai referensi tambahan Untuk penjelasan Terhadap ayat-ayat Al-Quran Sehingga Para mu'alaf Yang berasal dari ahli kitab pun Tak segan Memasukkan kisah-kisah sebelumnya Dalam materi tafsir Al-Quran Inilah yang disebut Dengan kisah Israel Liat Kisah-kisah ini Sangat berguna Di masa lalu Sebab Itu dapat memperkuat Keyakinan umat Islam Akan benarnya sejarah Al-Quran Karena Mereka dapat menemukan Persamaannya Dengan narasi lain Di luar Al-Quran Tapi Berbeda hanya Dengan masa sekarang Dimana Akses informasi Sudah berlimpah ruah Ilmu perbandingan agama Yang sudah sangat familiar Serta fakta sains Yang sedikit banyak Membantah cerita-cerita Di masa lalu Maka Kisah Israel Liat Justru dapat Merusak pemahaman Dan melemahkan keimanan Terhadap Al-Quran itu sendiri Sekian dulu Pembahasan dalam video kali ini Jika kalian punya kritik Dan saran Silahkan Teruskan di kolom komentar Dukung channel ini Dengan like Dan subscribe Terima kasih Selamat menonton Mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih